Pukulan Hitam Jilid 3 Suhe Moong Eorang Nona tegak berseri-seri sepasang bola matanya berkilat-kilat genit. Tangannya memegang sebuah botol berisi darah. Tian Hang terkesiap ia bersangsi apakah botol yang dipegang si Nona itu benar berisi darah Tian Lian Hiat Lok yang dimaksud si Tabit Keng Oulong Tiong. Tian Hang maju menghampiri, ujarnya, benar, memang botol itulah yang hendak ku cari. Kau menghendakinya tanya si Nona. Darah rusak itulah yang seorang lociampu menyuruh aku mengambil kemari. Harap Nona suka berikan. Gadis itu mengerat kata-kata Tian Hang dengan derai tertawa melengking cian pwe atau wanpuekah, aku tak peduli. Benda yang berada di tanganku, akulah yang memutuskan serunya. Bagaimana maksud Nona? Asal kau mau melakukan sebuah pekerjaan untukku, segera benda ini ku berikan padamu. Pekerjaan apa? Wajah gadis genit itu kemerah-merahan. Sepasang matanya berkeliaran kocak dan meluncurlah ucapan bernada cabul. Pekerjaan yang enak dan nikmat, sama sekali Tian Hang tak menyangka bahwa kata-kata mesum semacam itu keluar dari mulut si gadis. Merah padamlah wajah Tian Hang. Seketika meluaplah amarahnya. Aku seorang jantan. Jangan harap aku mau melakukan pekerjaan sehina itu serunya. Seketika wajah si gadis pun berubah bengis. Senyum tawanya yang berseri-seri lenyap laksana dilanda prahara kemarahan. Air mukanya membengis. Apa? Kau menolak ajakan ku lengkenya. Ya, aku tak sudi melakukan perbuatan zinah. Zinah? Kau katakan hal itu berzinah? Ha, ha, kau benar-benar seorang pemuda yang tak kenal dunia. Bukankah alam ini terdiri dari siang dan malam, manusia terdiri laki-laki perempuan. Pergabungan antara laki dan perempuan adalah sudah menjadi kodrat alam. Mengapa kau mengatakan hal itu perbuatan hina? Jawaban si gadis yang demikian lancar dan penuh alasan tepat, membuat Tian Hang meringis. Jangan mau menang sendiri satu-satunya jawaban Tian Hang hanya begitu. Sudahlah, kau mau melakukan atau tidak-tidak? Gadis itu mengacungkan botol berisi darah, serunya, kau menghendaki barang ini atau tidak? Tian Hang deliki mata, berseru, itu memang milikku, kau harus mengembalikan kepadaku, benar barangmu tetapi berada di tanganku lalu? Harus mendengar perintahku. Tetapi bagaimanapun juga aku harus merebutnya kembali. Iuh, apa kau mampu? Tian Hang memandang botol yang dipegang si Nona dengan seksama. Diam-diam ia merencanakan care untuk merebutnya. Si Nona acuh tak acuh. Sedikitpun ia tak khawatir orang akan merampas botolnya. Malah ia tertawa selepas-lepasnya. Tahukah kau, aku siapa serunya? Perlu apa aku harus tahu balas Tian Hang. Penyahutan itu membuat si Nona terkesiap. Pada lain kejap berserulah ia dengan bangga, aku ini Xiao Hun Li. Xiao Hun Li artinya Nona perayu sukma. Merayu sukma atau melipur lara sama dengan memuaskan kehasan nafsu pria. Tian Hang terhenyak kaget. Ia menyurut mundur dua langkah. Dipandangnya Nona cabul itu dengan tajam. Sekalipun belum lama mengembara di dunia persilatan, tetapi ia pernah dengar juga tentang nama Xiao Hun Li. Menurut cerita orang, Xiao Hun Li itu seorang wanita yang luar biasa cantiknya tetapi luar biasa pula nafsu seksnya. Tak pernah Xiao Hun Li puas dengan seorang pria. Setiap berjumpa dengan pria cakap, tentu dirayunya supaya melayani kehasannya yang tak kunjung padam itu. Apabila sudah bosan atau lelaki itu berani menolak, tentu akan dibunuh. Benar-benar seorang ular cantik, habis menghisap sampai puas lalu dibunuhnya. Setitik pun Tian Hang tak menyangka bahwa Nona yang tampaknya masih seperti seorang darah jelita itu ternyata Xiao Hun Li yang termasyur. Keringat dingin membasahi tubuh Tian Hang. Hatinya tergetar, Xiao Hun Li ulangnya dengan gemetar. Benar. Mau meluluskan permintaan, semua urusanmu tentu beres. Tetapi kalau menolak, nyawamu tentu amblas. Tian Hang mengerenyutkan gigi kencang-kencang. Tidak. Aku tak mau melakukan perbuatan terhina itu serunya tegas. Xiao Hun Li mendengus dingin. Tiba-tiba tubuhnya tampak bergerak. Sebelum Tian Hang dapat membayangkan apa yang akan terjadi, tiba-tiba Nona itu sudah melesat dan mencengkeram si kulengan Tian Hang yang kanan. Mau menurut atau tidak hardi Xiao Hun Li? Tidak Xiao Hun Li memelintir kencang. Tian Hang tak dapat berkutik. Ia gemetar, keringat berhamburan di dahinya. Sakitnya sampai menusuk ke tulang-tulang. Apakah kau masih berkeras kepala tegur Xiao Hun Li dengan dingin? Dengan kerutkan gigi Tian Hang tetap membangkang, biarpun mati aku tetap tak mau geram sekali. Xiao Hun Li melihat kebandelan pemuda itu. Diangkatnya tangan kiri dan dengan suara makin membengi siang mengancam, kalau tetap membandel tentu kurmu kepalamu. Tian Hang deliki mata. Ditatapnya Xiao Hun Li dengan marah. Tiba-tiba ia katupkan mata, bunuhlah pemuda itu tegak berdiri sambil busungkan dada menantang kematian. Sikapnya tenang sekali. Sedikitpun ia tak gentar. Tetapi sampai beberapa saat, tamparan Xiao Hun Li tak kunjung tiba. Heran, pikir Tian Hang. Dan ia pun membuka mata. Sekonyong-konyong ia seperti didorong oleh sebuah gelombang tenaga kuat hingga terpental sampai lima sampai enam langkah. Minggat teriak Xiao Hun Li dengan geram. Tian Hang tertegun, ia benar-benar tercengang dengan apa yang diderita saat itu. Wajah Xiao Hun Li membeku dan dengan nada sedingin es, ia berseru, Sebelum pikiranku berubah, lekaslah kau enyah dari sini. Kalau tidak, hektometer, jika nafsu ku membunuh setiap saat timbul, jangan harap kau mampu lolos. Tian Hang berputar diri dan ayunkan langkah. Sekonyong-konyong ia berputar tubuh dan melayang ke hadapan Xiao Hun Li. Kau mau mati teriak Xiao Hun Li marah. Aku hendak minta kembali darah rusak. Kau tetap hendak mengambilnya, ia. Kau tak sayang jiwamu. Walaupun jiwa melayang, aku rela. Karena aku sudah menyanggupi kepada seorang Lo Chiampo untuk mendapatkan darah Tian Lian Lok itu. Jika sampai gagal, bukan saja ku telan lagi ludahku, pun Lo Chiampo itu pasti melayang jiwanya. Kau percaya mampu mengambilnya E.J. Xiao Hun Li. Mampu atau tidak mampu hanya tergantung pada takdir. Tetapi usaha untuk mengambil adalah kewajiban manusia. Aku akan menunaikan kewajiban sebagai manusia dan taat pada kehendak takdir. Sesaat berubahlah seri wajah Xiao Hun Li. Sebentar bengis sebentar terang. Dipandangnya Tian Hang sampai lama. Dan pada lain saat suara hlaan napas menghambur dari mulutnya. Baik serunya tawar. Ia mengangsurkan botol berisi darah rusa, serunya pula, ambillah ini. Tetapi ingat, jika lain kali bertemu dengan aku tandanya kau sudah tak berhak lagi hidup di dunia. Saking kagetnya Tian Hang mundur dua langkah. Sampai lama ia tak percaya apa yang dilihat dan didengarnya saat itu. Seorang iblis wanita yang termasuhur ganas, mengapa begitu gampang melepaskan korbannya? Bukan saja tidak dibunuh malah barang berharga darah Tian Lian Lok diserahkan kembali dengan mentah-mentah. Apakah edan? Jika tak lekas menerima hingga aku sampai merubah keputusan, menyesal pun takkan berguna nanti Xiao Hun Li berkata pula. Tian Hong gelagapan. Tersipu-sipu ia maju menyambuti. Ujarnya serta merta, atas budi nona yang besar ini, aku takkan lupa selama-lamanya. Siapa butuh terima kasihmu? Sekali lagi ingatlah baik-baik. Apabila kelakau bertemu aku lagi, hektometer, kau takkan melihat matahari. Maka jagalah dirimu baik-baik, jangan sampai bertemu aku. Budi dan dendam selalu kuingat dan tentu kubalas, sahut Tian Hong. Mengapa tak lekas enyah, heh? Tanda petik. Terima kasih, aku mohon diri serentak. Tian Hong berputar tubuh terus lari sekencang-kencangnya. Namun dalam hati ia masih memikiri nona yang misterius itu. Seorang nona yang sukar diduga hatinya. Gerak-geriknya selalu menimbulkan keheranan orang. Tiba-tiba ia hentikan larinya dan mendengus kaget. Kiranya ia sudah tiba di tempat si Tabib menunggu tadi. Tetapi aneh, tak seorang pun yang berada di situ. Empat penjuru diperhatikan, Kang O'ulong Tiong tak tampak bayangannya. Ketika diteliti lebih lanjut, ia menemukan noda darah berceceran di tanah. Jelas bahwa telah terjadi pertempuran berdarah di tempat itu. Tetapi aneh, mengapa di sekeliling tempat itu tak terdapat barang sesosok mayat orang? Kemanakah gerangan lenyapnya Suhe Moong dan Ceng Kianit Kiau? Siapakah yang terbunuh dan terluka? Tian Hong benar-benar heran. Tetapi pada lain saat segera ia teringat akan si Tabib Kang O'ulong Tiong. Apakah Tabib itu juga tertimpa sesuatu? Dengan keras-kerasnya Tian Hong berteriak, Lo Ciam Pua, Lo Ciam Pua. Tanda petik. Empat penjuru menggema kumandang teriakannya, namun tiada suatu penyahutan apa-apa. Hati Tian Hong mendebur berat. Tegang meregang sekali. Lo, Ciam, PWE ia mengulangi teriakannya. Sengaja ia perpanjang setiap patah kata teriakannya agar terdengar oleh yang bersangkutan. Tetapi lagi-lagi hanya keheningan yang diperolehnya. Empat penjuru sunyi, hanya angin malam yang berhembus menampar dirinya. Sunyi senyap di empat keliling penjuru. Tiba-tiba ia mendengar suara lemah yang terbawa angin dari belakang, ko. Tian, Hong. Cepat Tian Hong berputar diri tetapi ah sama sekali tak tampak. Barang seorang pun jua. Hanya keresek daun alang-alang tertiup angin saling bergesekan satu sama lain. Seketika berdirilah bulu Roma Tian Hong, tubuhnya pun mengigil. Ko Tian Hong tiba-tiba suara lemah itu terdengar pula. Tian Hong benar-benar gemetar sekali. Setan seketika timbulah kesimpulan dalam hatinya. Tak mungkin manusia yang mengucapkan karena jelas sudah diteliti dengan seksama bahwa di sekeliling penjuru tak tampak barang sesosok bayangan manusia. Kesimpulan itu membangkit keputusannya untuk melarikan diri. Segera kakinya mulai bergerak untuk melarikan tubuh. Tetapi sekonyong-konyong terdengar pula suara orang memanggilnya, Ko Tian Hong, aku di sini. Kali ini ia dapat menemukan arah tepat datangnya suara itu. Ya, suara itu berasal dari semak gerumbul rumput di sebelah sana. Buru-buru ia lari menghampiri gerumbul rumput. Ah, benarlah. Di situ terdapat seorang bermandi darah tengik menggelepak di tanah. Lo Chiampua, kau buru-buru ia berseru. Tak salah lagi, orang. Itu adalah kengok ulang tiong. Keadaan si Tabib menyedihkan sekali. Napasnya memburu lemah sekali. Jenggotnya tampak berguncang-guncang, tetapi tak sepatah pun terdengar meluncur dari mulutnya. Lo Chiampua, siapakah yang menganiaya kau serunya? Dengan paksakan diri, Tabib itu berusaha untuk menjawab, Darah Cianlian loh, apakah kau sudah mendapatkannya? Sudah, Cianhang mengiakan. Buru-buru ia memberikan botol. Tetapi di luar dugaan, si Tabib menolak. Simpanlah baik-baik, aku sudah tak ada harapan, kata si Tabib. Lo Chiampua, siapakah yang melukaimu? Katakanlah, aku yang akan menuntutkan balas kengok ulang tiong menghela nafas, tidak. Tiba-tiba ia membuka mat celebar-lebar, serunya, apakah kau sudah menikah? Belum. Aku mempunyai seorang anak perempuan. Hoa Ling Ling namanya. Kuharap kau suka melindunginya. Lo Chiampua. Tanda petik. Ini permintaanku yang terakhir kalinya. Kuharap kau jangan menolak. Dan darah Cian Lian Lok itu kau minumlah sendiri, tentu bermanfaat sekali bagaimu. Agar dalam meyakinkan ilmu silat, kau bisa lebih maju dan mudah mempelajari ilmu kesaktian yang luar biasa. Cianhang berkeras hendak menyerahkan botol darah kepada si Tabib. Minumlah lo Chiampua. Penyakitmu tentu sembuh. Tidak. Aku benar-benar sudah tiada harapan lagi. Mengapa? Aku terkena pukulan Tjit Im Tok Hia Chiang. Tjit Im Tok Hia Chiang. Cianhang mengulang. Tiba-tiba matanya terbelalak. Dilihatnya mulut si Tabib berlumuran darah hitam. Jiwanya sudah melayang. Tak terduga. Cianhang mempunyai kesan mendalam kepada Tabib yang baik hati yang telah menolong jiwanya. Rasa berhutang budi yang tak terhingga menyebabkan Cianhang mengucurkan air mata menyaksikan kematian Keng Oulong Tiong yang sedemikian mengenaskan itu. Ditanamnya jenazah si Tabib dengan baik. Pada makamnya dibuatnya sebuah batu nisan yang bertuliskan nama si Tabib Keng Oulong Tiong Hoa Yabok. Dan di bawahnya ditulis dipersembahkan oleh Ko Cianhang. Setelah puas menumpah kesedihannya, Cianhang pun tinggalkan hutan ceklim yang penuh peristiwa itu. Hanya berlainan dengan beberapa waktu tadi, saat itu ia membawa sebotol darah Cianlian Hiat Lok. Sekalipun Keng Oulong Tiong sudah memberikan barang berharga itu kepadanya namun ia tak mau meminumnya. Ia berjalan tetapi tak tahu kemana langkah harus dituju. Akhirnya ia memutuskan untuk menjenguk malaikat telemaut di gua. Ia hendak melaporkan bahwa Sin Ciu It Kiam sudah meninggal karena menderita penyakit aneh. Dia masih harus mengerjakan perintah malaikat telemaut untuk membunuh dua orang lagi dan barulah ia akan menerima ilmu pukulan hitam sepenuhnya dari malaikat telemaut. Cianhang kencangkan larinya. Akhirnya setelah menempuh perjalanan sehari semalam, tibalah ia di gua seram tempat kediaman tokoh aneh malaikat telemaut. Dengan berjungkat-jungkat melangkah ia ke dalam gua yang pekat lembab itu. Untung ia sudah beberapa kali masuk ke situ sehingga cukup faham keadaan dalamnya. Sekonyong-konyong serangkum hawa dingin mencengkam tulang membaur dirinya. Ia terkejut dan mundur beberapa langkah. Dipandangnya bagian dalam gua itu sampai beberapa saat. Ia khawatir kalau-kalau ada seseorang yang menamparnya. Tetapi sama sekali tak terdengar gerak-gerik suatu apa adakah malaikat telemaut tertimpa bahaya ia mulai membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang tak diingini. Ah, jika hal itu benar, ia putus asa. Apa guna ia membunuh beberapa jiwa kalau akhirnya toh ia bakal tak menerima ilmu pukulan hitam dari malaikat telemaut. Tetapi siapakah gerangan yang mampu mengalahkan malaikat telemaut yang sedemikian saktinya. Tepat pada saat ia menimang-nimang, tiba-tiba didengarnya sebuah suara bernada berat. Siapakah yang berada di luar itu? Tergeraklah semangat Qian Hang mendengar suara itu. Dengan menengadahkan kepala, ia berjalan masuk sembari menyahut, setan tua, akulah. Suara itu makin lemah suaranya, setan cilik, kukirakah sudah mati. Tiba di dalam Qian Hang terkesiap. Dilihatnya malaikat telemaut menderita luka parah. Dia duduk di sudut gua. Semangatnya tampak lesu sekali. Setan tua, apakah kau terluka seru Qian Hang? Jangan banyak tanya bentak malaikat telemaut dengan wajah membengis, apakah kau sudah dapat membunuh Sin Chiu It Kiam. Tentu saja sudah. Mata malaikat telemaut yang tinggal sebelah itu berkilat-kilat memandang wajah Qian Hang. Serunya dengan ada tak percaya, benarkah kau sudah membunuhnya? Qian Hang tertegun sejenak. Tetapi pada lain kejap segera ia balas bertanya, apakah aku bohong? Mengapa begitu lama kau pergi mencari orang? Malaikat telemaut tampak merenung sampai beberapa waktu. Keadaan dalam gua diliputi oleh suasana keheningan. Jelas diperhatikan Qian Hang bahwa cahaya muka malaikat telemaut itu banyak sekali perubahannya dengan ketika ia tinggalkan. Jelas bahwa tokoh itu tentu menderita kehabisan hawa dalam tubuhnya. Setan tua, apakah ada orang yang memasuki gua ini? Tanya Qian Hang. Bagaimana kau tahu aku? Baru Qian Hang hendak memberi keterangan, malaikat telemaut yang merasa terlalu mencurigai orang. Segera menukasnya, jangan banyak omong dan tak usah banyak tanya. Orang keempat yang harus kau bunuh ialah musuh yang telah memotong pahaku kanan. Siapa? Keng o ulang tiong hoa ya bok. Hoa ya bok Qian Hang mengulang kaget. Ya. Hektometer, apakah tak boleh membunuhnya? Masakan hoa ciampu melakukan perbuatan sekejam itu teriak Qian Hang setengah tak percaya. Benar-benar ia tak percaya bahwa seorang tabib yang begitu baik hati telah melakukan hal-hal yang tak berperi kemanusiaan. Apa katamu? Hoa ya bok tak mungkin melakukan kekejaman begitu malaikat telemaut sengit, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun berselang, tetapi peristiwa itu masih melekat di benakku. Aku tak percaya hoa ciampu melakukan hal itu Qian Hang tetap menyanggah. Kau kenal padanya tegas-tegas. Tentu. Kau mau membunuhnya atau tidak? Tidak Qian Hang tegas-tegas menolak, aku tak mau berlaku kurang ajar terhadap seorang ciampu yang berbudi. Hahaha, tiba-tiba malaikat telemaut tertawa gelak-gelak. Nadanya bagai burung hantu mengukuh di tengah malam. Gua seolah-olah tergetar. Dipandangnya Qian Hang lekat-lekat. Tiba-tiba ia berhenti tertawa dan berkata dengan dingin, Jika kau tak mau, aku pun tak dapat memaksamu. Tentu, sahut Qian Hang angkuh. Kau telah membunuhkan tiga orang musuhku. Aku pun harus menepati janjiku. Akanku berimu tiga buah ilmu sakti. Bilanglah, apa yang hendak kau minta? Qian Hang tundukkan kepala tak menyaut. Sebenarnya ia tak tahu ilmu apa yang harus dimintanya. Ia anggap hanya ilmu pukulan hitam yang paling jempol sendiri. Lain-lain ilmu ia tak sudi. Katakan kau minta pelajaran ilmu apa, aku tentu memberimu kecuali pukulan hitam. Qian Hang tergetar hatinya. Kurang ajar, setan tua benar-benar pandai mengilihatiku, pikir Qian Hang. Kalau Keng Oulong Tiong sudah meninggal, bukankah dia sudah dibebaskan serunya? Dahimala ekatel maut menggernyut keras. Metsi matanya melotot, kau katakan Keng Oulong Tiong sudah mati. Qian Hang mengangguk. Wajah malah ekatel maut tampak tegang. Sebentar pucat sebentar merah. Hatinya gerang dan geram, ia memandang jauh ke muka. Beberapa saat kemudian ia menundukkan kepala merenung. Beberapa jenak kemudian ia menghela nafas panjang. Karena dia sudah mati, jika kau mau membunuh musuhku yang penghabisan, musuh yang memotong kakiku kiri, tetap akan ku berimu ilmu pukulan hitam. Siapakah musuhmu yang kelima itu seru Qian Hang dengan girang. Yang ini jauh lebih lihai dari keempat musuhku yang sudah mati itu. Namanya termasyur sampai di seberang lautan. Bukan saja memiliki kesaktian yang hebat pun seorang iblis yang julik penuh tipu muslihat licin. Tanda petik. Siapakah dia? Ku bersumpah akan membunuhnya seru Qian Hang. Jangan gegabah dulu. Dia bukan tonggak yang mudah ditebang sekehendak hatimu. Kalau kau tak hati-hati, mungkin kau akan celaka sendiri, seru malah ekatel maut. Eh, apakah dua pukulan hitam untuk membunuh seorang tak dapat digunakan terhadapnya? Sukarku katakan karena kepandayanmu masih kurang sempurna. Jadi aku tak dapat menang darinya? Bukan begitu maksudku. Jika kau mau berlaku cermat dan hati-hati, masih ada harapan untuk berhasil. Semangat Qian Hang terbangkit, keangkuhannya menggelora. Aku rela mengorbankan jiwa untuk melaksanakan perintahmu. Benarkah kau mau menjuar jiwa untukku? Malah ekatel maut menegas. Tentu. Demi untuk mencapai tujuanku belajar ilmu pukulan hitam sahut Qian Hang. Bagus, benar-benar murid yang baik. Malah ekatel maut mengangguk. Kemudian ia suruh Qian Hang datang kepadanya. Qian Hang menghampiri dan ulurkan tangannya kanan. Malah ekatel maut pun mencekal pergelangan tangan anak itu dan mulai menyalurkan tenaga pukulan hitam. Tetapi kali ini berbeda dengan yang sudah-sudah. Qian Hang rasakan jalan darah vital, utama, di dadanya terasa lapang sekali. Serangkum hawa panas menyalur ke dalam tubuhnya sehingga seluruh tubuhnya seperti dibakar. Sekonyong-konyong malah ekatel maut tayunkan tangan menampar Qian Hang. Karena saat itu Qian Hang pejamkan matu dan tak menduga sama sekali, ia terpental jatuh di sudut gua. Buru-buru ia membuka matu dan memandang ke arah malah ekatel maut. Ah, tokoh aneh itu sedang muntah darah. Dan ketika mengawasi lengannya sendiri, didapatinya lengannya kanan berwarna hitam. Legam dan berkilat-kilat, ia terkejut. Selama mendapat penyaluran ilmu pukulan hitam dari malah ekatel maut, belum pernah lengannya sehitam saat itu. Qian Hang berbangkit bangun. Hai, ia rasakan tubuhnya ringan sekali dan hawa dalam tubuh melancar longgar sekali. Ia menghampiri malah ekatel maut. Setan cilik, apa yang berada dalam sakumu tegur malah ekatel maut dengan geram. Qian Hang tertegun. Dia ambilnya botol berisi darah rusak, ujarnya, Qian Lian Hiat Lok. Seketika wajah malah ekatel maut berubah pucat ujarnya dengan semangat lesu, ah, mungkin sudah kehendak takdir. Tanda petik. Apa seru Qian Hang? Hektometer, karena kau mengantongi darah Qian Lian Hiat Lok, sebuah benda yang menjadi pemunah tenaga lima pukulan hitam, maka ketika aku salurkan tenaga pukulan hitam tadi, tenagaku itu seperti tersedot keluar sampai habis. Bu Yung, sekarang kau sudah memperoleh semua tenaga pukulan hitam. Lihatlah tanganku ini. Malah ekatel maut mengacungkan tangannya kanan. Ah, benarlah. Memang tangan kanan tokoh itu sudah tak memancarkan sinar hitam lagi. Qian Hang tercengang-cengang. Entah merasa girang atau harus bersedih. Sampai beberapa saat ia tak dapat bicara. Pergilah kata malah ekatel maut dengan nada putus asa. Apa? Kau mengusir aku seru Qian Hang? Tujuanmu sudah tercapai. Perlu apa kau berada di sini tetapi kau belum mengatakan siapa musuhmu yang nomor. Lima itu. Kali ini giliran malah ekatel maut yang terkejut. Oh, kau masih mau melakukan perintahku serunya kaget. Qian Hang terbeliat. Mengapa tidak serunya, kaulah yang telah memberi ilmu kesaktian padaku. Aku pun harus melaksanakan janjiku untuk membalaskan sakit hatimu. Masakan setelah tujuanku tercapai aku lantas melupakan janji? Terharu sekali malah ekatel maut mendengar penyahutan si anak muda. Serunya, seumur hidup baru sekali ini aku berjumpa dengan seorang anak yang berbudi tinggi. Bukan begitu sahut Qian Hang, kau memperlakukan dengan baik. Walaupun sikapnya dingin dan bengis tetapi kau mempercayakan harapanmu kepadaku. Masakan aku sampai hati membuat kecewa hati lociampu? Malah ekatel maut benar-benar tersentuh sanubarinya. Sampai beberapa saat ia tak dapat bicara karena dicengkam rasa haru yang tak terhingga besarnya. Kemarilah, katanya kemudian. Qian Hang tertegun. Setelah memandang malah ekatel maut beberapa saat ia pun melangkah maju. Kret, tiba-tiba dengan kecepatan yang tak diduga-duga malah ekatel maut menyambar pergelangan tangan Qian Hang. Qian Hang terkejut tapi terlambat, ia tak berkutik. Lekas minum darah Qian Lok Hiat Lok bentak malah ekatel maut. Mau apa kau Qian Hang kaget? Diam-diam ia bersiap-siap, minum dulu baru nanti ku beritahu. Qian Hang terpaksa menurut. Dia ambilnya botol. Sekali teguk ia habiskan darah Qian Lian Hiat Lok. Rasanya manis sekali. Beberapa saat kemudian ia rasakan tubuhnya panas sekali. Melihat itu malah ekatel maut segera memerintah, lekas salurkan tenaga dalammu untuk menghisap darah rusak itu. Akanku bantumu dengan penyaluran hawa murniku. Akanku jadikankah seorang tunas persilatan yang belum pernah terdapat selama seratus tahun ini. Kejut Qian Hang bukan kepalang. Dengan terbata-bata ia berkata, ah, tak usah. Bukankah nanti lociampu akan. Aku sudah cacat, tak berguna lagi. Dan musuhku yang kelima itu benar-benar seorang durjana sakti. Dengan kepandayan yang kau miliki, jangan harap kau mampu mengalahkan, kata malah ekatel maut dengan nada bengis. Jangan menolak perintahku ini. Lekas salurkan tenaga dalammu kalau tidak apabila tenaga murni itu sampai tak mendapat saluran layak, jiwa kita berdua tentu berbahaya. Dalam pada berkata-kata itu, malah ekatel maut pepun sudah mulai menyalurkan hawa murninya ke tubuh Qian Hang. Qian Hang terpaksa melakukan perintah aneh itu. Berselang sepeminum teh lamanya, malah ekatel maut pun lepaskan tangannya. Ketika melihat Qian Hang masih duduk menyalurkan tenaga dalam, diam-diam malah ekatel maut puas. Sekilas senyum menyungging di bibirnya. Tiba-tiba Qian Hang loncat bangun. Ia menjura di hadapan malah ekatel maut, guru, terimalah hormat murid. Qian Hang menjalankan hormat sebagai murid terhadap gurunya. Malah ekatel maut menghela nafas. Sebenarnya aku telah bersumpah tak menerima murid. Ah, tak nyana dalam sisa hidupku yang tak berapa lama ini, di luar. Keinginanku, aku menerimakah sebagai murid. Ah, memang manusia di dunia ini tidak sejahat yang kubayangkan. Guru, apakah kau masih mempunyai ganjalan dalam hati seru Qian Hang? Malah ekatel maut menghela nafas, ujarnya, termasuk kau, aku dahulu telah menerima empat orang murid. Tetapi murid yang tiga dulu itu membuat aku kecewa. Murid yang kedua dan ketiga telah kubunuh sendiri. Suhu, seru Qian Hang. Harapanku satu-satunya kutumpahkan pada Toa Suhengmu, kakak seperguruan yang tertua. Tetapi murid yang murtad itu telah kusir dari perguruan. Tak perlu kau akui dia sebagai Toa Suheng lagi. Qian Hang mengangguk. Hatinya ikut bersedih atas kekecewaan gurunya. Berkata malah ekatel maut pula, murid murtad itu telah berkhianat. Ketika aku dikepung musuh bukan membela aku tetapi sebaliknya malah ikut ambil bagian musuh-musuhku menyiksa diriku. Mengutungi lenganku, mengorek biji mataku, memotong kakehku kanan, mematahkan kakehku kiri. Setelah aku dicacah kacah takkeruan, dia mencuri kitabku. Kitab? Kitab apa? Salah sebuah dari tiga kitab pusaka di dunia ialah kitab pukulan hitam. Benar, ya, kau harus berdaya untuk merebut kembali kitab itu. Lenyapkanlah murid murtad yang berhati anjing itu. Siapakah namanya tanya Qian Hang? Hexim Jin Tiatat Hu Hexim Jin artinya manusia berhati hitam. Baik guru. Tentu akan kuhancurkan manusia yang tak kenal budi itu sahut Qian Hang dengan geram. Kelak kau harus mempelajari Song Chiu Hexian, pukulan hitam dengan dua belah tangan. Untuk itu perlulah kau berusaha untuk mendapatkan kitab pukulan hitam itu. Tetapi ingatlah. Karena memiliki kitab pusaka itu belasan tahun lamanya, murid murtad itu tentu sudah memperoleh kesaktian yang hebat. Kau harus hati-hati menghadapinya. Murid akan melakukan pesan guru sebaik-baiknya, Qian Hang memberikan janji. Ya, di dalam menghadapi apa saja, berlakulah waspada dan hati-hati, kata malaikat lemaut pula. Guru, siapakah musuh guru yang kelima itu malaikat lemaut termenung sesaat? Ujarnya kemudian. Musuhku yang nomor lima itu ialah Tengbun Kui Si Siklong. Serigala kaum perempuan. Dia selalu melalap wanita-wanita cantik untuk dihisap hawaim guna memperkuat hawayangnya. Kepandainya telah mencapai tingkat yang sukar ditandingi. Mendengar itu berubahlah wajah Qian Hang. Murid bersumpah tentu akan melenyapkan durjana itu serunya dengan tegas. Mudah-mudahanan kau berhasil nak agar aku dapat mati dengan meram di alam baka, kata malaikat lemaut. Tetapi mengapa guru sampai dikeroyok orang Qian Hang ingin mengetahui sebabnya? Wajah malaikat lemaut meredup. Ujarnya, ceritanya panjang. Ia berhenti sejenak menghela nafas. Pernahkah kau mendengar tentang ujar-ujar orang tua yang mengatakan bahwa aku tak bersalah, tetapi harta pusakaku yang menimbulkan kesalahan? Qian Hang mengiakan. Kata malaikat lemaut pula, adalah karena aku memiliki kitap pusaka maka sampai menimbulkan nafsu jahat orang-orang yang berhati serigala itu. Pada saat aku tengah bersemedi, tiba-tiba mereka turun tangan. Qian Hang kerutkan gigi kencang. Matanya berapi-api menghambur kemarahan. Malaikat lemaut menghela nafas, mereka berlima menyerang berbareng. Adalah karena aku tak bersiap sama sekali maka aku sampai menderita kekalahan. Tetapi mereka tak membunuh guru tanya Qian Hang. Karena mereka tak berhasil mendapatkan kitab pusaka itu. Biar mati aku tetap tak mau mengatakan tempat penyimpanan kitab itu. Mereka marah dan gemas sekali. Kaki tanganku dibuntungi semua, malaikat lemaut berhenti sejenak memandang muka Qian Hang. Kemudian aku melenyapkan diri bersembunyi dalam gua terpencil ini. Siang malam ku curahkan seluruh perhatianku meyakinkan ilmu pukulan hitam tanpa berhasil. Syukurlah murid telah menerima warisan pelajaran guru. Murid berjanji tentu akan membasmi durjana itu tertariklah hati Qian Hang mendengar penuturan kisah hidup malaikat lemaut yang menyedihkan. Muridku, jangan menyombongkan diri, jangan suka memandang rendah lawan. Ingatlah, yang kuat masih ada yang melebih kuat lagi malah ekat lemaut kembali memberi wejangan. Murid ingat baik-baik, kata Qian Hang. Tiba-tiba matanya memandang tubuh gurunya, katanya, apakah guru izinkan murid bertanya sebuah hal lagi? Apa? Silahkan bertanya. Guru, bukankah saat ini guru sedang menderita luka parah? Tiba-tiba mata malaikat lemaut berkilat-kilat memancarkan api sehingga Qian Hang tergetar juga hatinya. Buru-buru ia hentikan ucapan yang hendak diutarakan, ia tundukkan kepala berdiam diri. Wajah malaikat lemaut penuh dengan berbagai kerut perubahan. Banyak nian getaran-getaran hati yang membayangkan peristiwa lampau. Benar, memang aku menderita luka, katanya beberapa jenak kemudian. Qian Hang terkejut. Siapakah gerangan tokoh yang mampu mengalahkan malaikat lemaut? Bukankah tokoh itu seorang yang sakti sekali? Sampai beberapa saat Qian Hang terlongong-longong. Memang suatu hal yang tak kuduga-duga, kata malaikat lemaut. Tak terduga-duga ulang Qian Hang. Qian Hang terkejut. Hampir ia tak percaya akan keterangan malaikat lemaut. Seorang tokoh yang begitu termasyur dapat dilukai oleh seorang darah. Ah, mustahil. Kau tak percaya kata malaikat lemaut, aku percaya penuh pada guru. Tetapi hal itu benar-benar tak mungkin jawab Qian Hang. Malaikat lemaut menghela nafas, tetapi memang sebuah kenyataan. Benar-benar hal yang tak terduga-duga, tetapi bukan itu yang akan membuatmu heran. Eh, apakah darah itu mempunyai tiga kepala enam tangan? Ah, tak sengeri itu. Tetapi sepasang matanya. Buta tukas Qian Hang. Bagaimana kau tahu malaikat lemaut heran? Hai apakah benar dia tergetar hati Qian Hang membayangkan si darah jelita yang buta matanya? Darah yang diberikan nama Gio Kloset. Qian Hang berdebar-debar. Kau kenal padanya seru malaikat lemaut pula. Ya, Qian Hang mengangguk. Siapakah dia Qian Hang tertegun? Sahutnya, Gio Kloset-Gio Kloset. Apakah itu namanya asli? Ini, Qian Hang tergugu diam. Ia baru saja berkenalan dengan jelita buta itu. Siapakah namanya yang asli? Ia tak tahu. Ia hanya tahu si darah memakai nama Gio Kloset. Nama yang diberikan atas permintaan darah itu sendiri. Malaikat lemaut tertawa mendesis, Gio Kloset mungkin nama itu nama gelaran yang dipilihnya. Qian Hang tersipu-sipu tundukan kepala. Guru, nama Gio Kloset itu murid yang memberikan kepadanya. Oh, kau yang memberikan seru. Malaikat lemaut agak kaget. Qian Hang gelisah sekali. Dia ingin mati saja. Bukankah karena memberikan nama Gio Kloset itu maka si darah itu mencari Malaikat lemaut? Bukankah darah itu menyatakan bahwa agar nama Gio Kloset menggetarkan dunia persilatan maka darah itu hendak membunuh Malaikat lemaut? Guru, murid bersalah pedamu, akhirnya Qian Hang berkata penuh sesal. Serta merta ia jatuhkan diri berlutut di hadapan Malaikat lemaut. Malaikat lemaut kaget. Buru-buru ia berseru, lekas bangun. Katakanlah apa yang hendak kau utarakan. Qian Hang tetap berlutut. Ujarnya, darah buta itu karena mendapat nama Gio Kloset maka ia lantas mau cari gara-gara agar namanya terangkat di dunia persilatan. Dia sengaja mencari guru untuk mengadu kepandaian. Dengan begitu secara tak langsung akulah yang mencelakai guru. Kau salah terkaseru Malaikat lemaut. Qian Hang mengangkat muka memandang gurunya. Meta Malaikat lemaut berkilat-kilat. Sikapnya aneh sekali. Bangunlah, nanti ku ceritakan, seru Malaikat lemaut. Setelah Qian Hang bangun, Malaikat lemaut berkata pula, Kau kira darah itu benar-benar hanya untuk mengangkat nama lalu mencari aku? Dia mengatakan begitu, sahut Qian Hang. Dalam laut dapat diukur, hati manusia sukar diduga. Mengapa kau mudah percaya ucapannya? Yang nyata ia berbuat begitu karena mempunyai tujuan sendiri. Tujuan Qian Hang heran. Ya. Kalau hanya untuk cari kemasyuran maka tak nanti seseorang menganiaya lain orang dengan sewenang-wenangnya. Kuduga dia berbuat begitu karena untuk mencari kitab ilmu pukulan hitam. Kembali Qian Hang terbeliak kaget. Ia tertarik benar dengan keterangan gurunya. Belum Malaikat lemaut melanjutkan kupasannya, sekonyong-konyong dari arah belakang terdengar suara orang berseru dengan nada dingin, Setan tua, dugaanmu memang tepat. Qian Hang buru-buru berpaling. Ah tak jauh di belakangnya. Tampak sesosok tubuh langsing dari seorang darah jelita. Siapa lagi kalau bukan si darah buta? Darah itu tertawa gemerincing. Qian Hang gelisah. Sampai beberapa jenak, ia tegak tak bergerak. Bagus kebenaran kau datang, seru malah eka tel maut, katakanlah gurumu. Walaupun sepasang matanya buta tetapi darah itu bergerak secara wajar dan leluasa. Tak ubah dengan seorang yang melek. Dengan mengulung senyum berseri-seri ia maju menghampiri. Perlu apa? Aku ialah aku, apa hubungannya dengan guruku katanya pelahan. Kau sendiri siapa seru malah eka tel maut. Gio Kloset. Bukankah sudah ku katakan kepadamu aku hendak mengetahui namamu asli. Nama hanya sebuah tanda saja. Masakan ada yang asli ada yang palsu lengking si darah. Mala eka tel maut deliki mata. Ia batuk-batuk sejenak, ujarnya, lalu apa maksudmu sebenarnya datang kemari? Maksud sebenarnya? Aku tak mengerti kata-katamu. Gio Kloset gelengkan kepala dengan gerak gerik yang nakal. Melihat tingkah laku si darah yang mengolok malah eka tel maut, panaslah darah Cian Hong. Serentak ia loncat ke hadapan si darah. Apakah yang melukai guruku serunya geram? Gio Kloset terkesiap, serunya, eh, apakah dia gurumu? Jawab dulu pertanyaanku tadi kata Cian Hong dengan tegas. Gio Kloset tertawa datar. Ih, mengapa kau galak sekali tegurnya? Cian Hong tersipu-sipu. Kemarahannya menurun. Malu ia ditegur demikian. Jawablah. Apakah benar dia gurumu si darah mengulangi pertanyaannya pula? Ya, sahut Cian Hong. Sesaat telinga pun kemerah-merahan. Katanya pula, benarkah kau yang melukai guruku? Melukainya? Eh, benar seru si darah. Kau jahat. Tetapi aku tak dapat berbuat apa-apa lagi. Demi jangan sampai mengecewakan jerih payahmu memberikan nama Gio Kloset padaku, aku harus memperkenalkan nama itu kepada dunia persilatan. Maka terpaksa aku harus mengorbankan gurumu dulu. Darah itu berhenti sejenak lalu katanya pula, dan lagi kau tidak memberitahukan padaku bahwa dia gurumu. Andai kata aku tahu tak nanti aku mengganggunya. Cian Hong tercekat mendengar penyelasan si darah. Diam-diam ia mengakui kebenarannya. Dipandangnya darah itu dengan dingin. Gio Kloset tiba-tiba alihkan pembicaraannya kepada malaikat tel maut, dalam pertandingan kemarin, sebenarnya aku tak dapat memenangkan kau. Apakah kau sendiri yang menderita luka? Huh aku pun juga mendapat luka dalam hingga menghabiskan waktu setengah hari baru ku dapat menyalurkan kembali jalan darahku. Sekarang aku bersedia menerima sebuah pukulanmu. Penang dan wajar sekali si darah berkata-kata. Kebalikannya malaikat tel maut malah yang tertegun beberapa jenak. Dalam pertempuran, malaikat tel maut dapatkan kepandaian si darah itu berimbang. Dan yang mengherankan dalam waktu setengah hari saja darah itu sudah sembuh dari lukanya. Benar ia tak mengerti. Walaupun untuk beberapa pertimbangan, malaikat tel maut belum mau gunakan tenaga pukulan penuh, tetapi ditilik dari usianya yang masih begitu muda belia sudah memiliki kesaktian yang sedemikian itu, benar-benar sukar dipercaya. Darah itu dapat disejajarkan dengan tokoh-tokoh termasyur di dunia persilatan. Beberapa saat kemudian barulah malaikat tel maut berseru, jika kau tetap tak mau mengatakan dirimu demi menjaga kedudukanku, aku enggan berkelahi dengan kau. Sepasang pipi giyokloset kemerah-merahan. Serunya geram, baik, kalau kau hendak menjaga gengsimu, biarlah aku yang mulai memukulmu dulu. Si darah menutup kata-katanya dengan sebuah gerakan melesat seraya ayunkan tangannya. Serangkum tenaga dasyat berhambur melanda malaikat tel maut. Melihat kedasyatan si darah menyerang, Cian Hang terkejut sekali. Des, terdengar letupan keras. Tempat di mana malaikat tel maut duduk mengepul di bu tebal. Tubuh malaikat tel maut terbungkus di bu. Beberapa saat barulah tampak lagi. Malaikat tel maut tetap duduk di tempatnya. Giokloset menyusuli lagi sebuah pukulan. Kali ini lebih dasyat dari yang tadi. Dan debu yang ditimbulkan pukulam pun lebih tebal dari yang tadi. Tubuh malaikat tel maut seolah-olah hilang terbungkus debu. Cian Hang kebat kebit hatinya. Dengan menahan napas ia menunggu hasil pertempuran dasyat itu. Debu bertebaran lenyap, malaikat tel maut tampak masih duduk di tempatnya. Tiba-tiba Giokloset melengking dan melontarkan sebuah pukulan dasyat lagi. Tepat pada saat Giokloset menghantam. Cian Hang pun mencerit. Hati anak muda itu ilu sekali demi dilihatnya mulut malaikat tel maut mengucurkan darah. Tanpa beraya lagi, Cian Hang pun segera loncat di udara dan ayunkan sebuah pukulan ke arah Giokloset. Gerakan tak terduga-duga itu menimbulkan akibat yang tak terduga-duga pula. Giokloset serasa diterjang oleh serangkum tenaga dasyat sehingga di luar kehendaknya ia terpental mundur dua langkah. Tetapi sebaliknya Cian Hang pun menderita lebih hebat lagi. Ia rasakan tenaga pukulan si darah itu lunak seperti kapas. Tetapi seketika itu juga ia rasakan tubuhnya menggigil kedinginan. Biluk, jatuh ia terduduk di tanah. Malah Eka tel maut terkejut, muridku, apakah kau terluka? Cian Hang gelengkan kepala. Tetapi ketika ia hendak bangun ah, tenaganya lemah lunglai sekali hingga tak dapat digerakan. Giokloset tak menyangka sama sekali bahwa Cian Hang bakal turut campur. Lebih tak diduganya lagi bahwa pemuda itu memiliki tenaga pukulan yang sedemikian dasyatnya. Bukan saja mampu menerima pukulannya, bahkan dapat juga balas memukulnya sampai tersurut dua langkah. Penilaian Giokloset hanya berdasarkan apa yang diketahuinya. Tetapi ia tak mengetahui bagaimana keadaan Cian Hang yang sebenarnya. Malah Eka tel maut geleng-geleng kepala menghela nafas, tak dapat menyesalkan kau. Cian Hang tak mengerti apa yang dimasukkan gurunya. Ia duduk termangu-mangu. Sampai beberapa saat tak dapat bicara apa-apa. Tiba-tiba Giokloset menghampiri, ujarnya, ayo, kita lanjutkan lagi. Segera darah buta itu mengangkat tinjunya hendak dipukulkan. Tak usah berkelahi lagi buru-buru malah Eka tel maut mencegahnya. Eh, bukankah belum ada yang kalah dan menang? Aku sudah cukup merasakan pukulanmu Bian Kut Hang ketika mendengar malah Eka tel maut mengucapkan kata Bian. Kut Hang, angin pelemas tulang, pucatlah wajah Giokloset, ia menyurut mundur tiga langkah. Ia tegak terlongong-longong. Sabenarnya malah Eka tel maut hanya menduga-duga saja. Siapa tahu dugaannya itu membuat sidara terbeliak kesima. Oh, kiranya kau juga muridnya seru malah Eka tel maut pula. Sengaja ia tak mau menyebut nama tokoh yang dianggap sebagai guru sidara itu. Giokloset makin tercengang. Beberapa saat lamanya barulah ia berkata, Siapa? Aku murid siapa? Di kolong jagat siapa lagi orang kedua yang memiliki ilmu pukulan Bian Kut Hang dengan cerdik. Mala Eka tel maut mengatur kata-katanya untuk menghindar menyebut nama yang tepat. Maksudmu aku tak layak memiliki pukulan Bian Kut Hang Giokloset menegasi? Tidak. Maksudku hendak mengatakan kau tentu muridnya jawab Mala Eka tel maut. Dia? Siapakah dia itu Lengking Giokloset? Kau toh tahu sendiri mengapa harus suruh aku mengatakan Mala Eka tel maut tetap berusaha menghindari. Tetapi Giokloset yang cerdik segera mencium bau. Aku tak tahu lengkinnya. Mala Eka tel maut tertegun. Tak tahu ia bagaimana harus menghadapi kemacatan itu. Untung saat itu Cian Hang sudah berdiri. Dengan perlahan-lahan ia menghampiri kehadapan Giokloset terus hendak menamparnya. Tetapi kedua bau-nya serasa lino dan tak bertenaga. Ah, lemah sekali. Cian Hang kerutkan grahamnya. Dipandangnya darah itu dengan berapi-api, seolah-olah hendak ditelannya. Kau seorang darah iblis serunya geram. Jarang benar ia memaki-maki orang. Maka tak dapatlah ia menumpahkan kemarahannya dengan makian. Giokloset tertawa hambar. Aku tak sengaja. Serunya. Hektometer, pada suatu hari aku tentu akan menagih hutang ini dengan bunganya. Dengus Cian Hang. Kemarahannya tampak benar tetapi Giokloset acuh tak acuh. Ia mengeluarkan sebutir pil warna hitam. Apapun yang terjadi besok, aku tak peduli, ujarnya, tetapi karena kau sekarang terluka maka minumlah pil ini. Tidak perlu seru Cian Hang dengan getas. Kepala batu bukan sikap yang baik, kata Giokloset. Ketahuilah bahwa di dunia hanya pil ini saja yang mampu menyembuhkan lukamu. Biar mati aku tak sudi menerima pemberianmu. Cian Hang tetap berkeras kepala. Oh, kau kelewat keras kepala pada suatu hari aku tentu akan menyuruhmu meresakan derita. Seperti aku saat ini. Soal besok kita bicara besok. Baiklah kau minum dulu pil ini, bujuk Giokloset. Jangan berpura-pura seperti tiba-tiba menangis si kucing teriak Cian Hang. Selagi kedua anak muda itu berbantah, diam-diam malah katel maut mengawasi pil di tangan Giokloset. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba wajahnya berseri girang. Muridku, terimalah pemberiannya, serunya pelahan kepada Cian Hang. Apa Cian Hang terkejut? Mete membelalak lebar. Guru, jangan banyak curiga seru malah katel maut. Tidak guru. Bukannya curiga tetapi memang aku tak sudi menerimanya sahut. Cian Hang. Tetapi tanpa pil itu kawakan cacat seumur hidup Cian Hang terkejut, menyurut mundur. Masakan begitu hebat. Memang benar seperti yang gurumu katakan, si darah menyelutuk. Jangan banyak mulut bentak Cian Hang. Malah katel maut geleng-geleng kepala melihat kekerasan hati muridnya. Namun ia tahu bagaimana akibat luka yang diderita Cian Hang. Sudahlah, terima saja, bujuknya, seorang lelaki harus berani mengalah di waktu harus mengalah dan keras di waktu harus keras. Cian Hang tertegun mendengar ucapan itu. Tak tahu ia bagaimana harus bertindak. Ia percaya, malah katel maut tak nanti menganjurkan begitu, andai kata tak mengetahui apa jadinya ia nanti. Sekilas timbulah rasa cemas dalam hati Cian Hang. Gio Kloset tertawa melengking. Masakan kau tak mau melakukan perintah gurumu. Cian Hang memandang malah katel maut dengan sorot meminta agar dia jangan dipaksa menerima pemberian Gio Kloset. Biarlah kali ini kau korbankan perasaanmu, rupanya malah katel maut tahu apa yang tersembul dalam sorot meti muridnya. Walaupun dalam hati kecilnya segan menerima pemberian si darah, namun ia sungkan juga membantah perintah gurunya. Ia maju menghampiri untuk menyambuti pil dari tangan Gio Kloset. Tetapi baru tangannya mengulur sekonyong-konyong tubuh Gio Kloset melesat beberapa tombak jauhnya. Cian Hang melonjak kaget. Aku memikirkan dirimu, seru Gio Kloset dengan dingin. Wajahnya membeku, sikapnya tawar. Ujarnya, dengan itikat baik ku berikan pil padamu tetapi rupanya kau berlaku macam anjing menggigit dewa lutongpin. Tak mengerti kebaikan orang. Kau sengaja jual mahal. Hektometer, sekarang jangan harap kau bisa mendapatkan pil itu. Aku telah merubah putusanku takkan memberikan pil itu kepadamu. Cian Hang tersipu-sipu malu. Seketika merah padamlah wajahnya, ia marah sekali. Kau, kau, kau tak mau memberi, aku pun tak kepingin. Serunya tersekat-sekat karena menahan amarah. Habis berkata anak muda itu terus berputar diri dan melangkah pergi. Gio Kloset tertawa dingin. Apakah aku yang memberi harus merintih-rintih supaya kau suka menerimanya? Cian Hang berpaling. Serunya, aku pun tak kepingin pada pilmu. Aku tak percaya bahwa tanpa pilmu aku bakal menjadi orang cacat. Kalau kau menganggap begitu, cobalah saja nanti. Sekalipun mati, tak nanti aku minta pertolonganmu sahut Cian Hang. Tiba-tiba telinga Cian Hang mendenging-denging seperti ternyi yang nyamuk. Muridku, jangan berkeras kepala. Kau harus mendapatkan obat pil itu. Jelas bahwa yang mengiyangkan ilmu menyusup suara itu tentulah malah eka tel maut. Ia berpaling memandang ke arah gurunya. Tetapi hatinya angkuh sekali. Tetap ia tak mau meminta pada Gio Kloset. Kalau menuruti kemarahan sesaat, kau tentu akan menyesal selama-lamanya. Janganlah berkeras kepala kembali terdengar kata-kata seperti nyamuk mengiyang-nyang. Tiba-tiba Cian Hang melihat Gio Kloset melesat keluar ke mulut gua, pada lain jenak bayangan darah itu pun lenyap. Cian Hang termangu-mangu. Ia kehilangan faham. Mengejar atau tidak, adalah karena tak dapat memutuskan, maka sampai beberapa saat ia tegak termangu-mangu. Muridku, adakah kau dapat melaksanakan harapanku untuk menumpas musuh-musuhku hanya tergantung pada sikapmu saat ini. Jika kau tak mau mengejar darah itu, sejak saat ini putuslah hubungan kita sebagai murid dan guru. Mala Eka Tel Maut mengucapkan kata-katanya dengan nada tegas dan bengis. Cian Hang gelisah sekali. Tetapi saat itu ia tak dapat berpikir lama. Ia harus mengambil putusan dengan cepat. Baik, akan ku kejar. Akhirnya meluncurlah keputusan dari mulut Cian Hang. Serentak Cian Hang berbalik diri dan menghadap. Ke arah Mala Eka Tel Maut. Setelah memberi hormat ia pun bergegas-gegas melesat keluar gua. Memandang ke muka tampak bayangan Giyok Loset meluncur bagaikan gulungan asap. Makin lama makin jauh. Ilmu meringankan tubuh si darah itu benar-benar mentakjubkan sekali. Segera Cian Hang bersiap. Setelah menahan napas maka larilah ia sekuat-kuatnya. Sekonyong-konyong beberapa sosok bayangan hitam berkelebatan dan dihadapannya muncul beberapa setan. Makhluk-makhluk yang rambutnya gimbal tak keruan. Lidahnya yang merah darah menjulur ke bawah sampai ke perut. Cian Hang tersentak kaget, pikirnya, eh, aneh benar. Mengapa di siang hari muncul setan-setan? Ia mendongak mengawasi Cakrawala. Saat itu hari sudah menjelang maghrib. Matahari mulai masuk ke peraduan. Empat penjuru terselimut oleh sinar remang-remang kabut. Makhluk-makhluk aneh itu mirip dengan tengkorak hidup. Mereka berjalan menghampiri Cian Hang. Benarkah ini yang dikatakan setan batin Cian Hang? Setan lidah panjang itu makin mendekati. Dan karena gentar, Cian Hang mundur beberapa langkah. Dipandangnya kawanan setan itu dengan seksama. Mereka terus maju menghampiri. Hai, kalian manusia atau setan teriaknya. Ucapan itu hanya untuk meneguhkan nyali. Karena sambil berteriak, Cian Hang pun mundur lagi beberapa langkah. Kawanan setan itu seperti tak mengacuhkan. Mereka tetap melangkah maju. Melihat itu marahlah Cian Hang. Segera ia gerakan kedua tinjunya. Dengan sekuat-kuatnya ia menghantam. Angin menderu hebat. Serangkum tenaga dasyat menghambur. Tetapi barisan setan lidah panjang itu tak kurang suatu apa. Mereka tetap melangkah maju. Lidah mereka yang panjang bergeliatan kian kemari. Benar-benar menyeramkan sekali. Melihat itu Cian Hang terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Keringat dingin membasai tubuhnya. Dia mundur sampai ke sebatang pohon besar. Hai jangan berpura-pura jadi setan. Kalau jantan, tunjukkan mukamu setelah pulih dari kejutnya Cian Hang berseru nyaring. Kawanan setan itu bercuit-cuit riuh. Mereka ulurkan tulang-tulang tangannya macam cakar, mengarah Cian Hang. Mau tak mau ngeri juga Cian Hang? Ia tak tahu apakah setan-setan itu benar setan atau hanya setan jejadian. Kawanan setan itu berhamburan mencengkram. Terpaksa Cian Hang menghindar ke samping lalu menghantam lagi. Pukulan kali ini dilancarkan dengan tenaga penuh. Dasyatnya dapat menumbangkan pohon. Tetapi anehnya, kawanan setan lidah panjang itu bandel sekali. Seolah-olah tak merasakan apa-apa. Pukulan Cian Hang tak membawa akibat suatu apa. Cian Hang benar-benar terkejut sekali. Kaki tangannya serasa lentur tak bertenaga lagi. Sekonyong-konyong setan lidah panjang itu loncat menerkam, Cian Hang masih dapat menghindar. Saat itu bayangan-bayangan putih berkelebatan. Debu dan pasir-pasir berhamburan. Setan-setan meringkik-ringkik gempar. Tiba-tiba terdengar Cian Hang menjerit ngeri. Tubuhnya melambung bagai sebuah bola. Terlempar sampai tahun 2010-an tombak dan jatuh ke dalam semak. Matanya berkunang-kunang, kepala pusing tujuh keliling. Dia segera hendak bangun tetapi gagal. Ia menggeletak lagi. Saat itu ia benar-benar putus asa. Metus sukar dibuka. Tiba-tiba telinganya ternih yang dry tertawa. Nadanya bergemerincing bagai mutiara ditumpahkan dalam tampi. Hai, ketawa itu seperti tak asing bagiku. Ia gelagapan dan dipusatkan seluruh pikirannya untuk mendengarkannya. Aneh, suara tertawa itu jauh-jauh dekat. Seperti beralun-alun di udara sukar diduga arahnya. Pada saat ia curahkan perhatian mendengari, suara tertawa itu terdengar jauh. Tetapi apabila ia lepaskan pendengarannya, suara tertawa itu pun dekat sekali dengan telinganya. Tianhang diam-diam mengadakan penilaian. Nadanya seperti seorang wanita, tetapi siapakah gerangan dia sekilas benaknya terisi oleh bayang-bayang sesosok tubuh langsing, tetapi ia tak berani memastikan, benar atau bukan. Lalu lain sosok bayangan langsing melintas pula. Ah, ia tetap bersangsi. Jelas sebagai tertawa wanita. Jauh tetapi dekat. Dekat tetapi jauh. Ingin ia hendak meretang matu melihat siapakah yang menertawakannya. Tetapi matanya terasa berat sekali. Betapapun ia rentang sekuat-kuatnya namun tak dapat metu dibuka. Sekonyong-konyong serangkum bau wangi membaur ke hidung terus menyusup ke dalam ulu hati. Seketika kesadaran pikirannya melayang lenyap. Dan tak taulah ia apa yang terjadi selanjutnya. Ketika tersadar, ia dapatkan sekelilingnya gelap-gelita. Tiba-tiba terdengar suara mendengung-dengung. Cepat-cepat ia loncat bangun, Auh dahinya membenjul dan Jatuhlah ia lagi. Ia heran dan memeriksa apa yang menyebabkan. Hai, ternyata ia dikurung dalam sebuah peti besi. Tetapi mengapa ia seperti dikocok yan kemari dan suara bergerodakan tak henti-hentinya mengiang. Dengan tenang ia memperhatikan apa yang terjadi sebenarnya. Wahai, ternyata ia berada dalam sebuah peti besi yang dibawah sebuah gerobak. Karena jalanan tak rata maka peti bergoncangan kian kemari. Terpaksa Qian Hang hanya dapat menghela nafas dan membaringkan diri lagi. Tiba-tiba di luar didengarnya suara orang bercakap-cakap dengan berbisik. Jun Lan, tahukah kau apa sebab Nona menangkap budak lelaki itu? Qian Hang tergetar. Dia tahu yang dimaksudkan sebagai budak lelaki itu tentulah dirinya. Ia marah tetapi apa daya? Orang yang dipanggil Jun Lan itu menyahut. Ji U Kiok, masakan kau tak tahu kalau tahu masakan bertanya. Kau tahu berapa umur Nona tahun ini tanya yang dipanggil Jun Lan. Apa hubungannya dengan hal itu? Ji U Kiok balas bertanya. Jun Lan tertawa mengikik. Serunya, erat sekali hubungannya. Bukankah Nona baru berusia 18 tahun kata Ji U Kiok? Apakah umur 18 tahun masih kecil Lengking Jun Lan? Kini baru Ji U Kiok seperti disadarkan, serunya, uh, usia 18 tahun memang tidak kecil lagi. Benar. Dari lubang kecil yang terdapat pada dinding peti besi, dapatlah Qian Hang mendengarkan percakapan itu. Seketika keringat hangat mengucur di tubuhnya. Samar-samar ia dapat menangkap maksud pembicaraan kedua anak perempuan itu. Loya baru beberapa hari meninggal, mengapa Nona malah berbuat yang tidak-tidak tanya Jun Lan pula. Eh, apakah kau percaya Loya, majikan tua, benar-benar meninggal balas Ji U Kiok? Jun Lan terkejut, apa? Apakah Loya belum meninggal? Apakah ada orang mati yang pura-pura? Sungguh-sungguh dan pura-pura, pura-pura dan sungguh. Ji U Kiok berhenti sejenak, katanya pula, Hal itu, kita hanya sebagai bujang tak perlu mengurusi agar jangan bikin kacau. Setiap saat mungkin keadaan berubah. Hai, sampai dimanakah kita sekarang? Kembali Qian Hang merenungkan pembicaraan itu. Diam-diam ia makin memperhatikan mereka. Sudah lewat gunung Mosan, segera kita akan sampai sahut Jun Lan. Mosan, sebelum matahari terbenam kita akan sampai seru Ji U Kiok. Ya, mudah-mudahanan. Tetapi gerobak harus kita larikan lebih cepat. Kalau tidak, tentu tak akan tercapai. Sekali Nona marah-marah, siapa yang berani mencegahnya? Qian Hang heran. Selama ini tak pernah ia mendengar tentang gunung Mosan. Tak tahu ia sudah berapa lama berada dalam gerobak dan hendak dibawa kemana. Kedua bujang perempuan itu pun diam. Qian Hang merasa sesak dadanya. Kalau dapat ia hendak menjebol kurungan besi itu untuk menghirup udara segar. Keinginan itu makin membesar dan serentak ia ayunkan tinjunnya menghantam dinding peti. Bunung peti berguncang. Guncang keras, tetapi tak apa-apa. Qian Hang terperanjat. Pada lain saat ia gram, putus asa. Kedua matanya berlinang-linang. Ternyata ia sudah kerahkan seluruh tenaganya memukul, tetapi apa yang didapatinya ternyata ia tak memiliki tenaga dalam lagi. Pukulannya kini seperti pukulan orang biasa yang tak memiliki ilmu silat. Pukulan dalam peti besi itu, membuat kedua bujang terkejut. Eh, apakah budak dalam peti ini sudah tersadar seru Jiyo Kyok? Kata-kata bujang itu benar-benar kasar. Ia mempersamakan seorang pemuda gagah macam Qian Hang hanya seperti seorang kacung saja. Hai, budak dalam peti, apakah sudah mampus seru Jiyo Kyok kepada Qian Hang? Qian Hang diam saja. Hai, apakah kau tuli Jiyo Kyok ulangi seruannya lagi? Tidak. Aku masih hidup sahut Qian Hang dengan geram. Mengapa kau tak menjawab panggilanku perlu apa aku? Harus menjawab? Baik, kalau kau tak mau menjawab, cobalah siapa yang lebih tahan. Habis berkata itu Jiyo Kyok tak mau mengganggunya lagi. Entah apa yang dikatakan. Yang kedengarannya ia hanya mengerutup panjang pendek. Hai, apakah masih ada orang di luar beberapa saat kemudian karena kesusakan, Qian Hang berseru. Tetapi tiada penyahutan sama sekali. Apakah kalian mampu semua, Qian Hang berseru sekuat. Kuatnya. Sekonyong-konyong terasa goncangan berat sehingga kepala pening matu berkunang-kunang dan terdengarlah si bujang Jiyo Kyok berseru. Budak, berberinglah saja. Kalau ribut-ribut terus, awas, tahu rasa sendiri nanti. Nona, tolong tanya. Kemana kah kau hendak membawa aku menggunakan kesempatan itu? Qian Hang pun segera berseru dengan bisik-bisik. Tak perlu kau tahu. Nanti pada waktunya kau tentu tahu sendiri, sahut si bujang. Siapakah namamu? Aku Jiyo Kyok. Siapakah yang kau maksudkan dengan Nona itu? Maukah kau memberitahu kata Qian Hang? Jiyo Kyok tertegun. Beberapa jenak baru ia menyahut, tak usah kau banyak tanya. Tanya pun tak ada gunanya. Tidur saja nanti tentu tahu sendiri. Nona, Nona, Qian Hang makin gugup. Tetapi hanya mendapat sambutan tertawa dari kedua bujang itu. Mereka tak mau mengacuhkan. Qian Hang hampir meledak dadanya. Ia marah dan geram sekali. Tetapi tak dapat berbuat suatu apa. Entah berapa lama gerobak itu melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba berhenti. Qian Hang tegang. Dengan penuh perhatian ia pasang telinga. Terdengar suara musik menggema, mengiang-ngiang di telinga Qian Hang. Hatinya gelisah tak keruan, dan entah bagaimana ia merasa lemas. Terpaksa ia berbaring. Beberapa saat kemudian terdengar derap kaki hilir mudik. Qian Hang rasakan peti seperti diangkat, digotong menyusur sebuah lorong panjang. Lalu diletakkan di tanah lagi. Berbagai perasaan mencengkam hati Qian Hang. Marah, geram, sedih dan putus asa. Apa yang dialami benar-benar? Membingungkan. Tengkorak-tengkorak jejadian yang menerkamnya, peti besi yang mengurungnya dan gerobak yang mengangkutnya. Ah, siapakah gerangan yang merencanakan penangkapan dirinya itu? Kalau nanti berhadapan dengan manusia jahat itu, ingin ia meremuk-remuk kepalanya. Apabila membayangkan pada orang yang menyiksanya, seketika menyalalah kemarahannya dan dengan kedua tangannya segera ia menghantam peti kurungannya. Bung, bung, bung. Apakah kau bosan hidup beberapa saat kemudian terdengar orang menegurnya? Sebenarnya Qian Hang khawatir kalau tiada orang yang mengurusnya. Demi mendengar suara orang, ia malah girang. Siapakah kau serunya dari lubang hawa? Mengapa kau pelupa benar? Oh, kau Jiwukiok. Ya, benar. Jangan bikin ribut, akan ku tinggal dulu sebentar hai, jangan, jangan keluarkan aku dululah Qian Hang. Terkejut dan memekik-mekik gugup. Tetapi Jiwukiok tak mempedulikan. Pendengaran Qian Hang tajam sekali. Ia tak mendengar derap kaki si Nona. Hektometer, apa dia bersembunyi di samping sengaja mau menggoda aku pikirnya. Dengan sekuat-kuatnya ia berseru lagi, Nona Jiwukiok, Jiwukiok. Tetapi sampai tenggorokan serasa pecah, tiada terdengar penyahutan apa-apa. Huh, karena mengkalnya ia jatuhkan diri. Dengan lemas. Beberapa saat kemudian, terdengar pula suara bujang Jiwukiok mengiang, Heh, mengapa kau berubah jinak? Qian Hang tertegun, Serunya, apakah kau tadi pergi? Mengapa? Kukira kau tidak pergi. Mengapa? Aku tadi mengurus sedikit pekerjaan. Kau tak percaya padaku? Ya, aku agak sangsi. Mengapa? Kau tentu tak pergi. Aku tak mendengar derap kakinmu sama sekali. Aku lebih percaya telingaku dari keteranganmu. Qian Hang otot tetapi Jiwukiok hanya tertawa mengikik. Huh, mengapa kau tertawa? Apakah telingaku rusak? Qian Hang terkejut. Tidak, telingamu memang tajam. Ho, jadi kau membohong tidak? Lalu, tak tahu Qian Hang hendak mengatakan apa lagi. Pernahkah kau melihat setan? Tiba-tiba Jiwukiok bertanya. Tersirap darah Qian Hang ketika mendengar kata-kata tentang setan. Walaupun ia telah ditangkap oleh kawanan yang menyerupai bangsa setan, tetapi seumur hidup tak pernah ia melihat setan. Dan memang ia tak percaya di dunia terdapat bangsa iblis dan setan. Setan? Ya, memang aku pernah mendengar tetapi aku tak percaya tentang hal itu, sahutnya setelah berpikir sejenak. Bagus, cukuplah kalau sudah pernah mendengar ceritanya. Dan apakah pernah juga kau mendengar cerita bahwa bangsa setan itu kalau berjalan kakinya tak menginjak tanah tanya Jiwukiok? Ya, memang ceritanya begitu. Tetapi apa perlunya kau menanyakan hal itu Qian Hang heran? Tentu ada keperluannya, Jiwukiok merenung sejenak, katanya pula, karena aku ini juga bangsa setan perempuan. Keterangan bujang itu daripada menggutarkannya Li Qian Hang kebalikannya malah menimbulkan sambutan yang tak terduga. Qian Hang tertawa terbahak-bahak sampai lama sekali. Jiwukiok terkesiap, serunya, kenapa aku tak percaya? Tanda petik. Sahut Qian Hang, eh, siapakah namamu? Jiwukiok, bukankah tadi telah kukatakan? Ya, namamu Jiwukiok yang berarti bunga seruni di musim rontok itu cukup mengatakan bagaimana orangnya. Aku tak percaya bahwa kau bangsa mahluk halus. Oh, kau bersangsi hanya karena namaku itu. Sebenarnya Jiwukiok itu nama yang kupakai sewaktu aku masih jadi manusia biasa. Setelah meninggal dunia karena dalam neraka sini banyak jumlahnya setan-setan perempuan maka untuk tanda pengenal diri, aku tetap memakai nama itu. Agak menggigil hak Ti Qian Hang mendengar keterangan itu. Ujarnya, kalau begitu, apakah kau ini benar-benar bangsa setan? Perlu apa aku harus membohongimu balas Jiwukiok, dan lagi aku pun segera akan membebaskan kau. Kau nanti dapat membuktikan benar-tidaknya keteranganku itu. Mendengar akan dibebaskan, bukan kepala ngirang Ti Qian Hang, serunya, lekaslah bebaskan aku. Jangan terburu nafsu, kata Jiwukiok. Ti Qian Hang tak mau berkata-kata lagi. Ia duduk menunggu Jiwukiok membuka peti kurungan. Tetapi sampai sekian lama belum juga terdengar suatu gerakan apa-apa. Nona Jiwukiok, lekaslah buka peti ini serunya tak sabar. Keluarlah, aku toh sudah membukakan. Apa? Aku tak mendengar suara apa-apa. Ji Qian Hang berseru heran. Ingat aku ini setan perempuan. Bangsa setan mempunyai kesaktian yang luar biasa. Oh 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 oh. N-E-R-A-K-A. Ji Qian Hang termangu. Ia tak percaya. Namun dicobanya juga untuk mendorong tutup peti. Ah, peti terbuka seketika. Tetapi ketika memandang kesekeliling, ia terkejut lagi, serunya, Nona Jiwukiok, kau berada di mana? Terdengar suara tertawa mengikik dari seorang anak perempuan, aku berada di belakangmu. Qian Hang berpaling. Saking kagetnya hampir saja ia jatuh ke dalam peti lagi. Ia mengusap dahinya yang penuh keringat dingin. Kira-kira setombak jauhnya, tampak sesosok tubuh langsing. Tetapi yang tampak itu bukan berwujud seorang, melainkan hanya seperti bayangan yang bergoyang-goyang dalam permukaan air. Yang jelas hanyalah Nona itu berpakaian warna hitam, rambutnya terurai memanjang sampai ke bahu. Bagaimana air mukanya sama sekali tak jelas? Bagaimana? Apakah kau masih tak percaya keteranganku seru Jiwukiok? Qian Hang tabahkan nyalinya. Ia loncat keluar dari peti. Dipandangnya dengan seksama, Amboy, kaki Nona itu benar-benar tak menginjak tanah. Serasa terbang semangat Qian Hang menyaksikan pemandangan itu. Ia tegak seperti patung sampai beberapa saat. Ah, tak perlu takut, Jiwukiok tertawa, bangsa setampun bukan makhluk yang jahat. Bukankah di dunia banyak terdapat manusia-sia yang berhati jahat melebih bangsa setan. Ucapan Bujang itu banyak membantu memulihkan semangat Qian Hang. Ia membulatkan tekat, Untung tak dapat diraih, celaka tak dapat dihindari. Asal aku selalu waspada, tak nanti dia begitu mudah hendak mencelakai diriku. Apakah namanya tempat ini serunya memberanikan diri? Lihatlah sendiri, apakah di sini mirip dengan tempat setan atau? Tidak Jiwukiok balas bertanya. Qian Hang memandang kesekeliling. Dilihatnya empat penjuru berdinding batu karang yang berwarna hijau ke hitam-hitaman. Di puncak karang tergantung dua buah lentera warna kuning. Entah bagaimana caranya lentera itu dipasang. Kesan yang didapat Qian Hang cukup menyeramkan. Namun tak mau ia mengunjuk kelemahan. Dengan menggarangkan semangat, ia melangkah maju dua langkah dan berseru. Memang tempat ini cukup menyeramkan dan aneh. Tetapi menurut penilaian tetap seperti suasana di dunia. Benarkah? Aku mempunyai perasaan begini. Jika tempat ini disebut tempat bangsa setan maka jarak perbedaannya hanya sedikit. Ya, hampir sama. Walaupun mulut mengatakan begitu namun dalam hati Qian Hang gemetar tak keruan. Tetapi ku kira hatimu tak mengatakan begitu ah. Tak peduli bagaimana tolonglah kau beritahukan tempat apa ini namanya. Nanti kau tentu tahu sendiri sahut Jiukiok. Tiba-tiba ia ulurkan tangan mengambil lentera kuning. Ikutlah aku, Nona hendak melihatmu. Nona? Sudahlah, jangan banyak tanya. Ikut aku saja, Tukas Jiukiok. Mereka menyusur sebuah lorong kecil yang gelap dan panjang. Qian Hang tetap mengikuti di belakang bujang itu. Diperhatikannya. Setiap tempat yang dilalui. Lebih-lebih perhentiannya tertumpah pada tumit Nona itu. Benarkah tumit Nona itu tak menginjak tanah seperti bangsa setan? Atau apakah Nona itu hanya menggunakan ilmu kesaktian saja? Tetapi apa yang didapatinya, membuatnya putus asa. Selama berjalan itu benar-benar tumit Jiukiok tak menginjak tanah. Tumitnya mengapung di atas terpisah kira-kira tiga dim dari tanah. Hati pemuda itu makin gemetar. Sudah sampai, masuklah sendiri tiba-tiba Jiukiok berkata. Qian Hang berhadapan dengan sebuah gua batu yang gelap. Di luar gua itu penuh ditempeli mutiara-mutiara gemerlapan. Indah. Dan menyelaukan, mirip dengan kamar seorang gadis orang kaya. Qian Hang tertegun, serunya. Tempat apakah ini tiba-tiba Jiukiok meniup pada melemteranya dan berkata dengan dingin, Apakah kau tak dapat masuk dan melihat sendiri? Ucapan Bujang itu mengandung pengaruh ajaib. Di luar kehendaknya, Qian Hang pun melangkah masuk. Tetapi baru saja Seng kaki maju setengah langkah hampir ia menyurut kembali. Mengapa? Apakah ia melihat memok atau setan belang yang menyeramkan? Tidak. Tetapi karena hidungnya terbaur oleh Serangkum Hawa Harum Hawa Harum yang biasanya dibaurkan oleh gadis-gadis remaja. Ia memandang lagi dengan seksama. Ah, tak salah. Memang yang dimasukinya itu benar-benar sebuah kamar seorang gadis. Tiba-tiba tubuh Qian Hang serasa didorong dari belakang. Ia terhuyung-huyung ke dalam kamar. Segera matanya tertumbuk akan sebuah pemandangan yang mengejutkan. Dalam tebaran sehelai sutra putih, berdirilah bayang-bayang seorang gadis cantik. Ia tampak bergerak-gerak dengan gaya lemah gemulai. Qian Hang terlongong-longong seperti patung. Tiba-tiba dari sekuntum bibir merah gadis itu mereka kata-kata, Apakah kau yang bernama Ko Qian Hang merdu juga nada pertanyaan itu? Namun wajah Qian Hang malah pucat, keringat dingin menghambur keluar, Ia tak percaya tentang bangsa setan. Tetapi apa yang disaksikan saat itu, benar-benar tak dapat disangkalnya. Mengapa kau tak menjawab pertanyaanku gadis cantik itu mengulangi kata-katanya? Adalah saking kejutnya maka Qian Hang sampai lupa memberi jawaban. Dia benar-benar tak berani mempercayai metu dan telinganya sendiri. Kau, kau, kau ini insan manusia atau setan serunya tergugu. Seharusnya kau menjawab pertanyaanku dulu sahut si gadis. Baik. Aku memang Ko Qian Hang dan siapakah kau? Apakah kau benar bangsa setan? Gadis berselubung sutra putih itu tiba-tiba tertawa gemerincing. Nadanya macam bunga-bunga mekar menyambut tembun pagi. Merdu, merayu, menyangsamkan sekali. Kau benar, memang aku bangsa setan serunya. Seketika menggigilah Qian Hang, tetapi ia berusaha sekeras-kerasnya untuk menindas perasaan takutnya. Kau berada di mana, mengapa tak mau menampakkan diri serunya? Aku? Aku berada seribuli dari sini. Aku tak percaya, dengus Qian Hang, kalau berada pada jarak seribuli jauhnya mengapa bayanganmu tampak dalam sutra putih? Apakah kau bukannya mengolok aku? Ingatlah, bangsa setan itu mempunyai kepandayan yang ajaib. Lalu apakah nama tempat ini? Neraka tiba-tiba suara gadis itu berubah sedingin es neraka. Qian Hang terkejut. Ya, neraka sahut gadis dalam bayangan itu dengan tegas. Kalau begitu aku sudah mati. Tidak. Kau belum mati, kau masih hidup. Qian Hang termangu. Sekilas bayangan yang ngeri mencengkam sanubarinya. Dipandangnya gulungan sutra putih yang membungkus bayangan tubuh langsing itu. Apakah kau takut seru gadis itu? Takut. Aku seorang anak laki. Tidak ada barang di dunia yang dapat menakutkan hatiku sahut Qian Hang. Juga terhadap bangsa setan. Setan. Aku tak percaya di dunia terdapat setan. Akulah bangsa setan. Kalau kau tak percaya silahkan membuktikan. Gemetar hati Qian Hang mendengar ucapan yang bersungguh-sungguh dari gadis bayangan itu. Tetapi karena ia hendak membuktikan apakah benar-benar di dunia ini ada setan atau tidak, ia pun melangkah maju tiga tindak. Majulah lagi gadis bayangan itu tertawa dingin. Qian Hang tertegun beberapa jenak. Tiba-tiba ia maju dua langkah lagi dan dengan gerakan secepat kilat, ia menerkam gulungan sutera putih itu. Seret, seret, Qian Hang terkejut. Ia dapat menerkam sutera, tetapi. Hanya sutera kosong melompong. Bayangan gadis itu lenyap. Aku di belakangmu tiba-tiba terdengar suara si gadis mengejeknya. Tubuh Qian Hang menggigil makin keras. Keringat dingin pun mengucur makin deras. Dengan lemas ia berputar diri. Ia terhuyung-huyung gemetar hampir jatuh. Eh, bukankah kau mengatakan tak takut pada setan seru si gadis? Memang bukan tak ada alasan Qian Hang hampir semaput itu. Ia kaget, ia kaget sekali ketika menyaksikan pemandangan yang serupa dengan yang dilihatnya tadi. Gadis itu seperti terbungkus dalam segulung sutera putih. Kau, kau ini apa benar-benar setan serunya tergagap. Hektometer dengus gadis itu. Suaranya seperti menghambur dari arah utara. Tempat apakah ini tanya Qian Hang pula. Sebuah kata-kata bernada dingin tiba-tiba meluncur dari gadis bayangan, neraka. Neraka seru Qian Hang lemah-lemas. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan serentak berseru tegang, neraka. Apakah bukan neraka sembilan belas lapis? Pertanyaan itu membuat gadis bayangan tergetar. Kau siapa serunya dengan gugup? Aku orang Shik Ko, Ko Qian Hang. Mengapa ketegangan gadis bayangan itu rupanya agak kreda? Serunya, di sini bukan neraka sembilan belas lapis tetapi neraka lapis ke satu. Neraka satu lapis benar. Qian Hang makin ngeri. Tetapi dalam keadaan terpepet, terdesak, orang tentu nekat. Demikian Qian Hang. Dalam keadaan seperti saat itu, semangatnya berontak. Dia tenang-tenang saja menunggu apa yang akan terjadi. Setelah sekian lama memandang sutra putih tanpa memperoleh suatu kesimpulan, bertanyalah ia dengan nada putus asa, Apa maksudmu membawa aku kemari? Oh, benarlah. Hampir saja ku lupa, bayang-bayang tubuh langsing yang terselubung kain sutra putih itu tampak bergeliat pelahan. Serunya, berapakah umurmu sekarang? Aku? Entahlah. Hai, hai. Bayangan nona itu tertawa mengikik. Tak apalah kalau kau tak mau mengatakan. Kulihat umurmu tentu tak lebih dari delapan belasan tahun. Tahukah kau berapa umurku? Cobalah terka. Cian Hang tertawa menyeringai, Masakan aku tahu berapa umurmu, terkalah tidak bisa. Bayangan nona cantik itu tertawa dan berkata dengan lemah lembut, Tahun ini umurku baru delapan belas tahun. Eh, masih ada sebuah pertanyaanku lagi. Kau harus menjawab dengan sebenarnya. Apakah kau sudah beristeri? Jangan bohong. Beristeri? Cian Hang tak pernah memikirkan soal itu. Ia agak terkejut mendengar pertanyaan si Nona. Ya, beristeri. Masakan kau tak tahu seru si Nona. Kau anggap aku sebuah tonggak Cian Hang balas berseru. Lalu kau sudah menikah atau belum si Nona mengulang? Pertanyaannya. Bagaimana juga aku tak suka menjawab pertanyaanmu itu? Tak mengapa. Aku pun hendak mengurusmu menurut sikap yang kau unjukkan. Pertanyaanmu pun aku tak dapat menjawab. Cian Hang merenung sejenak, lalu berseru. Aku belum menikah. Apakah kau tak ingin menikah? Soal pernikahan adalah suatu hal yang bahagia dalam lamunan pemuda-pemuda yang tengah menjenjang ke dalam dewasa. Begitu pula Cian Hang. Sesuai dengan kewajaran usia dewasa, Cian Hang pun tak terhindar dari impian-impian muluk itu. Dia pun menginginkan dapat mempersuntingkan gadis yang diidamkan. Soalnya Seng waktu belum tiba. Tetapi sekalipun hatinya sudah bersemi angan-angan begitu, mulutnya malu mengatakan. Jangan malu, kata si Nona lebih jauh. Seorang pemuda akhirnya pun tentu akan mencari pasangannya. Ini sudah kodrat alam. Aku tak tahu mengapa kau tanyakan hal-hal yang tak ada sangkut pautnya dengan persoalanku, seru Cian Hang. Sudah tentu erat sekali hubungannya. Aku menginginkan kita dapat menikah. Pucat seketika wajah Cian Hang. Saking kagetnya ia sampai terhuyung mundur dua langkah. Kau serunya seperti melihat hantu di siang hari. Ya, kau setan atau manusia? Setan, sahut Nona itu dengan wajar. Mana setan dapat menikah dengan manusia tidak dapat. Kalau begitu, kau hanya berhayal. Kau setan dan aku manusia. Setan dan manusia tak dapat menikah. Mengapa kau mengajukan kata-kata tadi? Nona bayangan itu tiba-tiba tertawa melengking, kau memang tolol. Aku tolol? Benar. Memang setan dan manusia tak dapat menikah. Tetapi andai kata kau pun menjadi setan, bukankah kita dapat menikah? Enak sekali Nona itu mengucap. Tetapi bagi Cian Hang yang mendengarkan, kata-kata itu penuh dengan keseraman. Jantung Cian Hang berdebar keras. Wajahnya makin pucat. Kau mau membunuh aku? Tanya Cian Hang. Hanya dengan jalan itu barulah kita dapat menikah, kalau aku tak mau. Masakan kau dapat membawa ke Mawamnu sendiri? Kau jauh dari sini, bagaimana kau hendak membunuh aku? Jangan lupa seru bayangan itu, bangsa setan mempunyai kepandayan yang lebih orang biasa. Janganlah coba-coba melawan atau kau nanti bakal menderita sendiri. Aku tak percaya coba sajalah. Tiba-tiba Cian Hang menerkam gulungan sutera putih dengan sebuah gerakan yang luar biasa cepatnya. Tiba-tiba ia menjerit kaget. Ketika tangannya hampir menyentuh sutera, serangkum hawa keras melandanya. Cian Hang terkejut dan menyurut mundur. Dengan terlongong-longong ia memandang gulungan sutera itu. Salahmu sendiri mengapa tak mau mendengar kata-kataku seru nona dalam gulungan sutera putih? Hektometer dengus Cian Hang. Pada lain saat ia maju lagi dan lepaskan sebuah pukulan hitam. Serangkum muap hitam berhamburan dan serentak terdengar sinona bayangan melengking, kembalilah. Seketika Cian Hang rasakan dirinya dilanda oleh serangkum hawa yang dingin sehingga menyusup sampai ke tulang-tulang. Biluk, ia terjungkir balik dan terduduk di tanah. Kau belum menyerah tegur sinona misterius. Cian Hang diam saja. Kau mengaku kalah? Hai, hai, bangunlah seru sinona. Dengan berapi-api dipandangnya nona itu. Sampai beberapa saat Cian Hang tak bergerak. Tiba-tiba tangannya menekan tanah. Ia hendak berdiri. Uh, ia jatuh lagi. Tulang belulangnya serasa lunglai. Cian Hang terkejut. Benaknya penuh dengan berbagai pertanyaan. Tiba-tiba teringat sesuatu dalam pikirannya. Ia tundukkan kepala menghela nafas. Sekonyong-konyong nona bayangan itu seperti orang kaget. Hai, kiranya kau terkena pukulan Bian Kut Hong? Kedua kakinmu sudah lumpuh. Ah, kalau begitu mati jauh lebih baik dari hidup. Cobalah kau pikir yang tenang. Jika mati dan tinggal di neraka sini, kau akan menikah dengan aku. Bukankah jauh lebih bahagia? Kini Cian Hang baru menginsyafi kelihayan si darabuta Giyokloset. Kebenciannya terhadap darah itu merasuk ke dalam sum-sum. Pikirnya, ha, pada suatu hari aku pasti akan menghajar anak buta itu sampai setengah mati. Bagaimana, apakah sudah memikir jelas seru si gadis setan lagi? Jangan mimpi. Sekalipun aku menderita pukulan Bian Kut Hong sehingga kakiku lumpuh begini, tetapi aku percaya tentu akan sembuh lagi. Tetapi jika aku mati aku tak dapat menyelesaikan urusanku. Apalagi mati hanya supaya menikah denganmu, sungguh tak berharga sekali. Nona bayangan itu tertawa dingin, kau masih berharap dapat sembuh dari kelumpuhmu? Jangan mimpi. Apa Cian Hang menjerit kaget, apakah kakiku ini tiada obatnya lagi? Di bawah kolong jagat, kecuali aku dan orang yang melukaimu, tiada seorang pun mampu menolongmu. Sekalipun dewa turun dari langit, jangan harap dapat menyembuhkan kakimu. Tetapi jika kau hendak minta tolong padaku, kau harus meluluskan syaratku lebih dulu. Tetapi aku tak ingin menikah dengan setan seru Cian Hong. Tiba-tiba nada Nona bayangan itu berubah ramah, kau tak mau menikah dengan aku? Hektometer, kelak kau pasti menyesal sendiri. Tidak nanti aku menyesal sahut Cian Hang serentak. Baik, akan kuobati kakimu. Tanpa syarat tak perlu menikah. Bukan Nona bayangan itu meragu, serunya, apakah kau? Murid si malaikat lemaut Cian Hang mengiakan. Berikan kitab pukulan hitam dan kakimu tentu kusembuhkan, kitab ilmu pukulan hitam. Bersambung.